Ya, semoga kasus ini bisa menemukan titik terang juga dan semoga tidak ada kasus-kasus perundungan di sekitaran sekolah ya. Betul sekali setuju, ini semua pihak harus terlibat, ya orang tua, pihak sekolah juga, ada psikolog juga mungkin pihak ketiga yang bisa memediasi seperti itu. Apalagi ini pelakunya juga kan masih di bawah umur begitu ya, ini hukum Indonesia juga harus bagaimana menyikapinya. Kalau di luar negeri kan mungkin ada rehab dan lain sebagainya, ini hukum mengenai kasus bullying dan apalagi pelakunya itu di bawah umur nih kira-kira bagaimana. Setuju banget ketika dia bilang, supaya pun juga efek jera tidak ada lagi kasus lain. Nah ini peran penting sebagai orang tua pun juga harus terbuka terhadap anaknya, kalau memang ada masalah apapun harus diomongkan. Dan bagi korban pun juga memang harus ditangani secara serius, karena karena kalau senai trauma, benar, yang sampai nanti tiba-tiba ada lagi mungkin serangan-serangan dari murid-murid yang lain. Baik, kita akan informasi selanjutnya yang bisa. Ibu Almahum Dr. Aulia Risma Lestari, Nusmatun Malina menangis histeris berharap keadilan atas kematian anaknya. Ya, sementara dari bukti-bukti adanya perundungan hingga pemerasan yang telah diberikan ke pihak kepolisian, tim kuasa hukum optimistis kasus ini akan terbuka lebar dan akan ada tersangka yang ditetapkan. Nusmatun Malina tak kuasa menahan tangisnya dalam konferensi pers di salah satu hotel di kota Semarang. Kehilangan dua orang yang dia cintai membuatnya terbukul. Ia berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya Dr. Aulia Risma Lestari. Dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke polisi, Nusmatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama Almarhum mengikuti PPDS di Undip, Semarang. Dari pengakuan Almarhum, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya. Kuasa hukum Almarhum Dr. Aulia menyebut hingga bulan Agustus lalu, keluarga korban masih mengirimkan uang yang ditotal mencapai 225 juta rupiah. Tim kuasa hukum pun optimis akan ada tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia. Jadi, kami belum tahu secara pasti sama saja pelaku itu yang jelas ada senior yang kita laporkan yang sedang disini oleh pihak kepolisian. Nah, disitu juga kalau sampai nanti memang, beliau ini kan sudah menyatakan bahwa sudah ada laporan kepada Tampuroni, kepada pimpinan disitu, tapi tidak tertanggapan. Kalau sampai nanti pembuktian, tentu tidak ada kepolisian dengan data-data dan bukti yang kita kasih, maka Tampuroni itu bisa juga menjadi data sangka. Karena membiarkan. Sementara itu, tim penyidik di Treskrimumpolda, Jawa Tengah masih terus mengumpulkan bukti dan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan masih akan bertambah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi Ayus melaporkan.